Halo sahabat youtube Untuk videoku kali ini Bagaimana cara merawat pohon durian Agar tetap produktif Dan berbuah banyak Simak ya videonya Bagi sahabat youtube Yang belum tekan like, komen Dan subscribe merah di bawah video ini Tekan dulu ya Jangan lupa simpul loncengnya Alat ini saya akan memotong Rantai-rantai yang ada di rumah saya itu Harapannya Dan sebetulnya Awal Juli itu Itu sudah terhubungan Gantungannya akan terdekat maksimal Tapi silakan keluar Untuk mengambilkan Terima kasih Oke sahabat semua Ini saya juga memancatnya Di bagian ranting Bagian bawah Ya Cabang ini kering Karena musim kemarin Buahnya sangat banyak Ya ini coba lihat Karena waktu itu Bagian dari eksperimen Ada yang cabang Calon buahnya tidak dikurangi Dan ada dompolan Yang Sengaja ditinggalkan buah saja Tujuannya untuk Melihat besar kecilnya buah Itu sebetulnya Setelah satu musim Sedikit saya menyimpulkan Bahwa cabang yang terlalu banyak buah Dan tidak proporsional Akan mati dan kering Seperti dua cabang ini Kering semua ini Nah nanti saya akan memotongnya disini Cabang ini juga mati Karena terlalu banyak buah Karena terlalu banyak buah Sedangkan ini Tangkai yang saya sisakan Dua buah Memang buahnya menjadi besar Dan ini rantingnya aman Sampai saat ini Dan kali ini saya akan mempersihkannya Pemangkasan renteng liar Pembersihan cabang Perlu dilakukan tiap musimnya Untuk mempersiapkan pembungaan Pada musim ini Untuk memangkasan pohon utama Bagian pucuk Sudah saya lakukan pada tahun kemarin Dan hari ini Ranting-rantingnya belum begitu besar Sehingga tidak memotong lagi Untuk cabang ini Ya bekas cabang yang terlalu banyak buah Sehingga retak dan patah Ini juga harus dibersihkan Ini gambarnya Sewaktu buahnya banyak Untuk tali ini Adalah untuk menyangga Ranting kecil yang terlalu banyak buahnya Sehingga diikat dengan Cabang yang lebih besar di atas Nah ini juga harus kita bersihkan Cabang kering Dan mati harus kita potong Agar tidak memancing Sarang jamur dan jamur Ya seperti ini Kalau ada gumpalan seperti ini Juga dibersihkan Karena ada ulat pengerat di dalamnya Nah ini Ini sebagai sarang ulat sebetulnya Yang melukai kulit pohon Dengan kita melakukan perawatan Dan pemangkasan cabang dan ranting Saya yakin Musim ini Nanti akan berbuah Sesuai dengan Jadwalnya Yaitu sekitar bulan Juli akhir Atau Agustus Pohon ini akan berbunga Oke sahabat youtube Terima kasih kunjungannya Jangan lupa tekan like Comment Subscribe Dan nyalakan notifikasi Gambar loncengnya Terima kasih kunjungannya